Kita awal informasi pada malam hari ini, pemirsa Masjid Jakarta Islamic Center di Jalan Kerama Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara terbakar. Besarnya kobaran api pun membuat kubah Masjid Ambruk. Inilah detik-detik saat kubah Masjid Jakarta Islamic Center yang terbakar di Jalan Kerama Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara ini, Ambruk. Besarnya kobaran api membuat kubah Masjid ini robo. Awalnya api terlihat membakar sisi utara dan selatan kubah, namun hembusan angin membuat seluruh bangunan kubah ini ludes terbakar. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik berhamburan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sejumlah material bangunan berjatuhan ke dalam masjid. Petugas memanam kebakaran terus berjibaku memanamkan api. 26 unit mobil pembanam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membanamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini saat itu sedang tahap renovasi. Sementara tipu waris Metro Jakarta Utara akan menibatkan pusulah Farpolda Metro Jaya untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Polisi juga telah mengamankan empat orang pekerja konstruksi yang saat itu sedang melakukan pekerjaan di kubah masjid. Dan kita akan meminta bantuan dari pusulah Farpoldi untuk mencari penyebab kebakaran. Untuk saat ini sudah ada empat pekerja, tadi rekan-rekan sudah paham bahwa ini ada kegiatan renovasi kubah dan empat orang pekerja saat ini sudah kita amankan ke Mako Pores untuk kita imitnya keterangan. Yang jelas ada pekerja. Kemudian objek yang terbakar apa? Kubah saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7 malam. Dari Jakarta, Fender Kurniawan, INews melaporkan.